Intro Menu syarat Berdasarkan hasil verifikasi dari steering committee Karena ini adalah bagian daripada mekanisme dan sistem organisasi Pimpinan sidang menerima laporan daripada steering committee untuk dilanjutkan Daftar presyarat bakal calon telah dilaporkan oleh steering committee Menyatakan saudara Michael memenuhi syarat Dari aspek cukrat 02 pasal 49.f Dengan data yang diberikan dan disampaikan kepada pimpinan sidang Pimpinan sidang melanjutkan dengan melihat Salah satu dukungan presyarat selanjutnya yaitu Bakal calon dinyatakan sebagai calon apabila memenuhi syarat dukungan 30% Dari mana 30% ini? Dari jumlah suara, jumlah pemilik suara Di kota Menado ada 17 pemilik suara Sudah di dalamnya DPD 1, DPD 2, Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap, Ormas Mendirikan dan Dirikan Baru Ormas Mendirikan dan Ormas Didirikan 6 plus 11 kecamatan Dari 6 plus 11 kecamatan ini Melalui jadwal itu ada pemandangan umum Dari pemilik suara ini Pemandangan umum dilakukan oleh 13 pemilik suara Di luar 2 yang 2 kecamatan yang tidak masuk lagi Dan DPD 1 serta DPD 2 Kalau dia sudah 13 Maka saudara Michael berdasarkan juklak dan berserahkan tata tertib Yang bersangkutan telah memenuhi syarat 30% Maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon Oleh karena hanya satu bakal calon Yang memenuhi syarat 30% Maka satu calon yang telah bakal tetapkan sebagai calon Sebagaimana tata tertib dan juga mengatakan Jika hanya satu calon Yang telah memperoleh lebih dari 50 pemilik suara Yang bersangkutan dinyatakan ketua tertib Mekanisme ini dilakukan oleh pimpinan siap Dan itu telah menghasilkan Saudara Michael sebagai ketua terpilih Secara aklamasi Menyukai teman-teman sahabat-sahabat kita yang Tidak masuk lagi dalam forum usiawara Yang pertama Saudara Michael itu berdomisili di Kota Menado Dibuktikan dengan surat keterangan lurah Di wilayah Karombasan Yang bersangkutan memiliki rumah di sana Dan itu dibuktikan Ada surat nanti hubungan Itu akan dengan ketosteri Yang kedua Yang bersangkutan Yang pernah menjadi pengurus Dibuktikan oleh surat keputusan Daripada DPD Partai Golkar Di Kabupaten Minasa Selatan Yang bersangkutan Harus mengikuti pendidikan latihan Partai Golkar Ini pun ada dibuktikan dengan sertifikat Dan tiagam penghargaan Daripada DPD Partai Golkar Telah mengikuti pendidikan latihan kader Memenuhi syarat Yang keempat Yang bersangkutan Memiliki kartu tanda anggota Ini pun dalam duplak 49 Masuk dalam persyaratan Memenuhi syarat Yang bersangkutan Harus berijasa S1 Yang bersangkutan pun Berdasarkan data verifikasi Memiliki ijasa S1 Ini tidak dibuat Buat S1-nya Ada ijasa S1-nya Asli maupun kopi Ada Memenuhi syarat Yang bersangkutan Tidak terlibat G30 SPKI Ada dibuat Lewat surat pernyataan Bertana tangan Di atas materai Oleh namanya Michael Damapoli Tidak pernah terlibat G30 SPKI Jadi Seluruh persyaratan ini Tidak ada satupun Yang dilanggar Dilewati Ataupun Tidak Memenuhi syarat Untuk dia Dilanjutkan Menjadi Calon Ketua DPD Ketua 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 Ketua